hai oke berada hari ini kita akan tutorial ya cara mengatasi kompresor kulkas atau freezer yang dia keluar oli ya dari pipa press warolinya tuh banyak ya jadi sampai netes gitu ya nah cara mengatasinya kayak gini ya ini kan kompresor ya kompresor sebelah sini kita pakai untuk untuk ini aja ya untuk evaporator aja ya pipa baliknya kita pasangnya di sini nah disini kita akan pakai untuk isi pentil kita dari sini ya isi freon ya jadi kita pasang pentil terus ini yang pipa biasanya ya yang keluar oli ini kan dari pipa sini nah jadi caranya kita pasang di sini ya pipa yang besar atau ini apa namanya filter kita kasih filter disini ya jadi nanti untuk pipa kondensor kita pasang disini ya ini kondensor ya kan kondensor ini ya kita pasang disini kan disini nanti kita pasangnya ini ya Nah gitu ya Nah jadi pipa yang dari kompresor pipa pressnya kemari dia putus ya jadi dia hanya masuk sekitar setengah senti ke dalam filter ini nah jadi nanti saat kompresor hidup oli bakalan kemarikan masuk dan dia bakal netes kesini ya kecebur kesini jadi dia nggak akan naik ke atas nah nanti ini yang naik ke atas hanya freon saja nah otomatis ah oli bakalan eh masuk lagi ke tabung kompresor ya jadi kompresor ini nggak akan kehabisan oli ya meskipun oli keluar terus dari pipa press tapi dia akan kembali lagi lagi ke dalam sini gitu ya dia nggak akan naik ke kondensor ya karena kita kasih olfasi filter di sini dan dari filter ini kita kasih hubungin ke pipa ventilin ya ventil pengisian jadi saat oli di ke sini netes tes 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 ini langsung ngalir ke sini masuk seru tuh masuk ke dalam sini ya lihat sini kematis kecebur lagi ke sini ya ke dalam mangguk kompresor nah jadi rangkaiannya seperti ini ya ini buat ngisi Treon ya merang kayanya tapi ini enggak tahu ya nanti bakalan berhasil apa enggak ya artinya gini berhasil apa enggak jadi freezer ini ya bisa beku apa enggak gitu nanti kalau kita bikin batu es kalau misalnya bisa beku berarti ini cara ini worth banget ya tapi kalau nggak bisa beku ya berarti enggak bisa ya pakai cara ini kalau untuk olinya udah pasti udah aman ya bisa dikendalikan ya karena dia nggak naik ke kondensor ya nah cuman yang yang belum kita tahu nih bakalan bisa beku apa enggak nih freezer ini nanti dengan cara ini itu ya kalau freezer yang bisa beku bikin batu es ini udah bagus banget ini cara ya Hai soalnya ini baru uji coba ya baru eksperimen pertama kali ini ya jadi kita belum belum coba hasil lagi mana gitu ya Nah nanti kalau misalkan ini udah kita coba kita tes kalau bisa beku nanti kita videoin lagi ya Hai pokoknya ini jelas cara yang sangat-sangat bagus sekali nih kalau ini freezernya bisa beku ini bener-bener cara yang sempurna ini ya ini setelah enggak sempurna banget sih tapi ya sempurna nomor dua lah ya kalau yang pertama itu ya kita memang harus bubut pistonnya piston sama bloknya itu harus kita bubut dan kalau dia bisa rapet enggak keluar roli yaitu sempurna nomor satu ya itu yang sempurna nomor satu kalau ini yang nomor 2 nya ya kalau kita enggak mau ngebobut ya enggak mau ribet-ribet kalau kita ngebobut kita ngebobut kompresor gitu ya good you